Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat belajar pertani Ketemu lagi ya Untuk penyetekan kali ini Kita akan melakukan penyetekan Pucuk batang pohon rambutan teman-teman Nah ini entres sudah kita siapin ya Entres kita ambil yang seperti ini aja Jangan yang terlalu besar ya teman-teman Kita ambil aja yang seperti ini Nah jadi ini daun kita kurangin terlebih dahulu Karena ini daunnya terlalu banyak Jadi ini maka kita kurangin ya Dan ini daun kita buang aja separuh ya Separuh ya teman-teman ya Nah kira-kira seperti ini aja Oke teman-teman ya Kita sisai kira-kira seperti ini Lalu ini kan terlalu sangat panjang ya Kita ambil batang jangan yang terlalu tua Dan jangan juga terlalu besar Oke seperti biasa teman-teman ya Ini kita potong aja Karena terlalu panjang Sekalian langsung aja kita Sayat ya Oke Setelah itu kita oles Dengan perangsang akar Nah ini perangsang akar Sudah kita siapin Kita oles aja ke batang yang kita lukai tadi ya teman-teman Sampai Merata seperti ini Nah setelah itu Kita tunggu aja Biar obatnya meresap dan mengering di batangnya Oke Oke teman-teman kita lanjut ya Nah perhatikan dia udah mengering seperti ini Ya Jadi ini langsung aja bisa kita tanamkan ke media tanamnya Nah dan ini kap udah kita siapin Bawahnya usahakan jangan dilobangin teman-teman ya Dan ini media kita buat Lembab Nah lembab ya teman-teman ya Lembab Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman ya Usahakan ini batang dengan goyang Nah setelah itu kita ambil dulu plastik penyungkupnya Oke teman-teman setelah kita sungkup seperti ini Jadi tinggal kita letakin aja di tempat yang terduh Dan nantinya gak perlu kita buka-buka sungkupnya Dan gak perlu kita siram-siram medianya ya teman-teman Sampai benar-benar akarnya tumbuh Nah biasanya kalau untuk penyetekan ranting pohon rambutan ini Dalam jangka waktu 2 bulan dia udah kelihatan tumbuh akar teman-teman ya Nah jadi ini akan saya tunjukin yang udah kita buat beberapa bulan lalu Ini teman-teman ya Nah ini bisa dilihat Ya batangnya seperti ini Nah dan ini Kemungkinan akar udah kelihatan sangat bagus seperti ini teman-teman Ini ya ini bisa kita lihat ya Nah ini akar sangat bagus ya Nah ini Nah kelihatan ya teman-teman ya Nah jadi jika teman-teman ingin membuatnya Nah caranya tadi udah saya Nah tunjukin ya Akar dia seperti ini Bisa kelihatan ya Nah oke teman-teman ya Nah semoga ini bermanfaat Nah bagi teman-teman sahabat belajar bertani Yang ingin tahu tentang akar yang kami gunakan apa Teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar Akan kami jawab Oke Nah mungkin cukup sampai disini video kali ini Nah sampai ketemu lagi di video kami yang selanjutnya Mohon maaf atau segala kekurangannya Jangan lupa Teman-teman kalau suka dengan video kami ini Teman-teman silahkan like share dan subscribe Oke Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Dan saya ikhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh